Halo teman-teman, hari ini kita akan ada sebuah acara apa ya nih? Sharing-sharing Sharing-sharing bersama teman-teman GBI Gateway Sidoarjo ya? Iya Ini acaranya akan mulai satu jam lagi Semoga ini nggak macet perjalanannya Atau mepet ini, mepet PPT-nya Mepet PPT-nya juga, ada tambahan-tambahan Ada event juga di gereja Oke teman-teman, bagaimana keseruhannya nanti? Ikuti terus ya! Topik hari ini khususnya di broadcast Tapi untuk gereja Nanti akan jelasin istilah-istilah broadcast itu Gimana, dari mana asalnya Kenapa sih kok? Apa, gereja ini malah kesannya berbeda Aku nggak tahu ya, jadi gini Pengalaman waktu itu kita pernah training Sama gereja-sama 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 gereja Batam Oh iya Gereja Batam Tapi masih DPI juga itu? DPI juga ya? Masih online sih Waktu itu masih online terus Ini lagi mau, udah diminta buat visit ke sana Emang Tapi kok Ngatur waktunya sulit ya Gak sih ngatur-ngatur waktu dulu Sudah dimintai terus rencana Yang pasti kita diminta ke sana sebelum Desember Karena Desember mereka ada pembangunan hidup baru gitu Nah, dia itu cerita Dia itu, mereka itu sudah cari-cari Mereka itu sudah belajar semua banyak hal Ada yang visit ke Jakarta Mereka juga undang orang dari Jakarta datang ke sana Dari televisi ya? Iya, bahkan dari televisi ya Dari dunia profesional gitu Tapi ketika aku sharing tentang sudut pandang Multimedia Nggak broadcast ya Semua Multimedia Dari sisi gereja Dia bilang kalau ini beda Beda dan ini yang dimau sebenarnya dari awal Sehingga konteks dimana kita bicara soal multimedia gereja Ada MMO gereja Itu ada sedikit perbedaan Apa itu? Perbedaan penekanan terhadap yang ada di profesional Iya, nanti itu yang kita jelasin ke mereka Ada perbedaan antara sistem broadcastnya TV dan gereja Karena ada value-value yang penting juga Dan tapi nanti ini nggak full Nanti nggak full multimedia Tapi kita akan bahasnya spesifik di podcasting Dari Google kurang 3 menit 38 menit Tapi Kecil lah Harapannya kecil kalau di Surangkaya Suka ini ya On time ya Suka sampe yang Suka sampe yang Bisa lah Suka bisa yuk Suka sampe siuk Suka sampe siuk banyak ya yang teman-teman di luar kota yang ngajak untuk sharing-sharing kayak gini pengalaman kita di Bion cuma memang kita kendalanya diwaktu ya kalau mau sendiri kendalanya apa ya diwaktu ya bisa tapi kayak harus benar-benar prepare banget ya terus pas lagi eventnya lagi nggak padat karena seperti ini hari ini aja eventnya padat jadi prepare buat besok besok itu bahkan kita kedatangan tamu ya kedatangan tamu ada yang dari Semarang ada yang dari Jakarta ada yang dari Bali iya banyak lah ya dari luar-luar bulu pokoknya total berlima puluhan iya dan itu eh trainingnya ke gereja tapi enggak hanya meli media ya semua 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 yang kalau teman-teman misalkan mau ke gereja nggak bisa sebenarnya mau main-main boleh boleh dan dia mau main-main mau maksudnya mau lihat lihat belajar di lokasi itu juga bisa karena sekarang eranya apa ya waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama volunteer dari full timer dari beberapa gereja waktu itu kita ketemu di mall terus kita ngobrol-ngobrol tentang perkembangan gereja kegerakan media karena kan sekarang ya sekarang media ya kita sepakat kalau kita bilang bahwa sekarang bukan zamannya untuk bersaing bersaing rebutan jemaat kayak malah kita fokus bagaimana kita bisa memfasilitasi total dari seluruh jemaat yang kita punya gitu kita bukan zamannya lagi berkompetisi tetapi waktunya kolaborasi kolaborasi ini katanya sih 17 menit lagi sampe tapi masih padat kayak gini ini padahal Surabaya pinggiran tapi sebenarnya yang di tengah malah longgar lebih longgar macut macut lamu merah biasa ini kan memang ada yang terja dari luar kota masuk Surabaya pulang semua sepertinya kita terlambat guys kalau secara waktu harusnya 7 menit lagi ya 7 menit 7 menit 7 menit 7 menit 7 menit Terima kasih bokap Ya sudah kayak gitu decoror guys ini udah mulai keluar Surabaya ya dari Sidarjo sudah masukin Sidarjo kota orang 30 menit 7 menit 10 menit 10 menit 10 menit ini sudah lama sampai Mas ya cahayanya dari terang sampai gelap di sisi depannya sana saya mau sampai guys sampai guys ini rukunya ini rukunya enggak lihat disini rukunya itu dulu pintu keluar oh ini ya masuk iya itu kita masuk dulu ya oke guys kita langsung masuk guys halo 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 kemacet ya iya kemacet itu kenalnya korban itu tetap ada di situ oh temaki krim yang baru ya iya iya kita langsung ke dalam multimedia beja dimana beja yang menjadi multimedia yang sangat bermanfaat bagi pelayanan di dalam maupun di kaca luar baik oleh sebab itu mari kita rakan sambut pokok simak pemantara dari materi kita pada malam hari ini ada dua materi yang sangat biasa sesi kedua guys tadi sesi pertama lagi rekam akure 4 eh swiss iya 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 sudah sepulsi membiak yang yang iya yang sangg yang 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 selamat menikmati cukup advance terjawab terjawab semua bahkan masih bertanya tentang audio tapi memang kalau pertanyaan audio kan memang bukan karena kita cuma kita ngerti sedikit karena kita pernah terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join tadi di on set maupun online oh iya terima kasih teman-teman nantilah kita main-main lagi ke sana sharing-sharing kalau kasih darjah hampir sana dulu iya oke guys terima kasih terima kasih terima kasih semoga menginspirasi kita semua amin terima kasih amin terima kasih 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 terima kasih